Karena saya juga ada beberapa teman-teman. Ini langsung wawancara. Ini wawancara. Diskusi. Ini kan banyak orang ketika mendengar Bandung itu, banyak yang punya tenangan di sini, kuliah di Bandung. Ada yang nangenin lah Bandung. Nangenin lah itu. Jadi tentu ini harus diangkatin bukan hanya untuk kota Bandung. Untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, untuk dunia. Ambisi kita, Bandung mah harus mengglobal. Soalnya udah punya nama. Secara internasional, Bandung tuh udah punya nama. Tuan rumahnya Asia Afrika, kota kreatif, mitra kotanya juga ada di mana-mana. Mitra kota itu sekarang masih terjalin ini? Masih. Itu kan ada bagiannya ya, bagian kerjasama. Masih. Kalau misalnya, sekarang udah ada nama atau delapan gitu. Nah, kalau kembali ke di sebuah barat ini, kalau Seniman masuk ke situ ya? Masuk ke sini ya? Ini kalau perkembangan. Karena saya juga ada beberapa teman Seniman. Ini kan langsung wawancara. Ini kan wawancara. Diskusi. Diskusi. Gimana, gimana? Ya, itu bu. Kan banyak yang ini ya. Nggak bisa manggung, nggak bisa ini. Jadi gimana ya? Kira-kira solusi. Ya, itu ya mau tidak mau ya. Karena di aturan juga kan masih dibatasi. Dan aturan juga inline sama yang aturan pusat, imen dagri. Itu kan. Jadi, para seniman wawancara harus bertransformasi sekarang mah. Nggak bisa berromantisme lagi seperti dulu ya. Kita dengan banyak pengunjung, banyak penonton secara offline gitu ya. Sudah agak sulit lah sekarang mah. Makanya harus bertransformasi. Harus mengenal, memanfaatkan teknologi sekarang sih. Nah, itu sebetulnya sudah kita fasilitasi. Kita adakan platform. Atau nanti bisa lihat di IG sama di Youtube ya. Itu platform-platform kita tuh. Salah satu kegiatan-kegiatannya ada bandu playlist namanya. Terus yang kangen di ini ada seni budaya virtual gitu kan. Kayak gitu. Ada itu kegiatan-kegiatan. Jadi, kalau yang saya masuk itu lebih ke teman-teman yang ini. Bu, biasa banggung di kafe. Biasa banggung di panggung. Nah, ini justru kita lebih ke grassroots-nya lagi. Ke komunitas pemusik jalanannya. Nah, ini juga nanti bisa diangkat ya. Mungkin ini baru pertama nih. Di Jawa Barat lah ya. Mudah-mudahan di Indonesia. Nah, ini pernah saya bawa teman-teman KPJ ke Pasekda. Jadi, intinya KPJ ini... Komunitas pengamen jalanan ya? Ya, pengusik jalanan. Intinya, kita ingin memanusiakan mereka sebagai manusia pariwisata. Nah, manusia pariwisata kan pertama kan harus dilihat juga dari... Selain tampilan, musiknya, juga manners-nya mereka ya. Bagaimana mereka untuk beretika lah ya. Seperti itu. Jadi, kita latih. Jangan sampai pengamen di Bandung masuk maksa gitu ya. Ke turis-turis gitu ya. Seperti itu. Nah, di KPJ ini terdaftar hampir 200 pengamen. Ya, dengan KPJ Kota Bandung. Selain kita manusiakan mereka dengan pelatihan-pelatihan sebagai orang pariwisata, juga kita akan memberikan mereka ID card. Nah, ini sedang percepatannya. Pak Hendi udah sampai mana nih dengan Bang BJB? Dengan Bang BJB. Musik jalanan nggak tahu? Ya. Nah, ini rencananya si ID card ini mau di-launching bersama Rami dengan Pak Wali. Jadi, ingin ada momen-momennya lah ya. Bahwa pengamen di Kota Bandung ini lebih tertib. Bahkan justru mendorong sektor pariwisata gitu ya. Nah, terus dari tampilan juga. Cobalah jangan asal-asalam ya. Biasanya anung rambut pang kayak gitu kan ya. Terus pakai cat silver dan lain sebagainya. Nah, nanti mah pakai ikat atau ikat Sunda gitu kan. Seperti itu. Nah, ini sedang berproses nih. Kampilan bebas tapi anak dilihat. Anak dilihat yang minimal pakai ikat Sunda itu. Terus di sotanya. Nah, untuk titik-titiknya. Nah, ini bekerjasama dengan Sapo PP. Sapo PP Provinsi Jawa Barat juga tertarik tuh untuk kolaborasi dengan Sapo PP-nya Kota Bandung. Karena ini bisa dibilang bagus ya. Kalau bisa diterjipkan seperti itu gitu. Nah, sudah ada beberapa titik yang dibolehkan lah ya sama Sapo gitu. Tapi kalau kami sih merekomendnya justru di tempat-tempat wisata. Seperti apa tuh? Teras Cikapundung gitu ya. Teras Jampelas. Terus di mana lagi lah ya. Di sekitar-sekitar situ lah. Seperti itu. Jadi nanti jalanan di Kota Bandung kan beda dari yang lain bisa lalu. Kalau itu kan yang situasi sekarang nih bu. Di perempatan-perempatan setopan-setopan ini gitu. Apa itu juga? Nah, itu kan mungkin itu dibolehkan oleh Sapo PP ya. Di pojok-pojok, di perempatan-perempatan. Tapi ya saya sampaikan sebetulnya mah lebih bagusnya sih di pobek-pobek wisata. Sebetulnya di titik-titik wisata. Seperti itu. Tapi mungkin karena masa pandemi ini kan banyak teman-teman KPJ juga yang kehilangan ini ya. Jadi mungkin Sapo PP-nya mungkin membolehkan sepanjang itu tidak mengganggu lah. Seperti itu. Jadi masih ada toleransi lah. Sekarang-sekarang makasih yang juga sih mereka ya. Minimal mereka kasih ID nanti. Jadi kalau misalnya yang sudah memiliki ID, ID card itu tentunya harus berperilaku sebagai manusia pariwisata. Yang mendukung Kota Bandung. Ada bimbingan, ada perawasan. Ada, ada. Nah, saya bakal minta ada hotlinenya. Jadi kalau kita menemukan atau masyarakat menemukan si pengamen ini misalnya masa-masa atau macam-macam gitu ya. Telepon aja sih hotlinenya itu. Itu ada ketua-ketuanya Kang Cepi tuh. Kang Cepi. Ada, ada ketuanya tuh. Ketua KSP atau? Ketua KPJ Kota Bandung. Ketua KPJ. Bahkan kita mah justru ke grassroots. Langsung ke grassroots ya. Ya, sahabat, saya Gojaman semua. Alhamdulillah kita sudah dapatkan informasi yang sangat banyak dari Ibu Kenny. Ibu Kepala Dinas Ibu Budayaan dan Parwisata. Ya, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kenny. Terima kasih.